Kita mulai informasi pertama Mirsa, Balita umur 3 tahun yang ditemukan bersama jasad neneknya selama berhari-hari di Kelapa Gading, Jakarta Utara telah dibawa keluarga. Sang Balita selama ini tinggal bersama dengan neneknya. Ibunya telah meninggal dunia, sedangkan ayah Balita warga negara asing dan tinggal di luar negeri. Warga Jalan Gambiranom 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan jenazah Oli Jeusuna Tampi. Nenek berusia 64 tahun ini ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Korban diperkirakan meninggal 4 hari lalu, diduga karena penyakit DPC yang didiritanya. Ironisnya saat petugas mendobrak rumah korban, ditemukan sang cucu dalam kondisi memprihatikan di sekitar jenazah korban. Balita laki-laki langsung dievakuasi ke puskesmas kecamatan Kelapa Gading untuk menjalani observasi. Setelah kami lakukan penobrakan, disitu kami menemukan pemilik rumah dalam sudah keadaan tidak bernyawa bersama dengan cucunya berumur 3 tahun dalam keadaan selanjang. Dan sudah kami evakuasi ke puskesmas untuk dalam merima perangkat. Pihak puskesmas memastikan kondisi J dalam keadaan baik dan stabil. Keadaan baik, sedang istirahat dalam perawatan puskesmas kecamatan Kelapa Gading. Menurut warga sekitar, Balita J sejak lahir tinggal bersama neneknya. Ibunya telah meninggal dunia, sedangkan ayah Balita J adalah seorang warga negara asing dan tinggal di luar negeri. Kamis malam, keluarga J menjemput Balita 3 tahun di puskesmas Kelapa Gading. Pihak Pulsai Kelapa Gading menyerahkan dokumen kepada pihak puskesmas untuk memastikan hubungan keluarga keduanya. Usai pemeriksaan berkas, pihak puskesmas akhirnya menyerahkan Balita J kepada pihak keluarga. Terima kasih banyak dan saya sebagai wakil dari keluarga sangat bersyukur karena bisa menyelesaikan keadaan ini dengan sangat baik. Bukan hubungan dengan anak itu bagi apa ya Bu? Ini saya adalah tantunya. Rencananya Balita J akan dirawat dan tinggal bersama bibinya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Dari Jakarta, Fiendra Kurniawan, AI News, melaporkan.